jumpa lagi dengan saya kaprindo service channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika hari ini ceritanya kita kedatangan speaker simbada speaker subwoofer system model CST 6100N ya ini enggak rusak ini diminta sama beliau untuk menambahkan bluetooth ya karena untuk sejatinya simbada yang model lama ini belum ada bluetoothnya kondisinya nyala ini ini mau dipasang bluetooth nah bahan-bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama pakai USB bluetooth USB yang kayak gini ya yang biasaan aja kemudian pakai adapter charger lang apa Mas enggak gini aja terus pakai Jack nah keinginan orangnya itu biar ringkas di dalam semua nah sebenarnya enggak enggak pakai power supply ini enggak papa sih tapi kalau enggak pakai power supply sendiri biasanya itu apa ya namanya suaranya noise itu masuk ke bunyi macer tetet tetet itu sering masuk ya walaupun di filter kayak gimana suara noise itu biasanya tetap aja apa namanya keluarnya jadi kita putuskan untuk menambahkan tasan atau charger atau bisa beli modul kayak gini harganya cuma 5 ribuan atau 7 ribuan di online-online shop kemudian kalau ini mungkin harganya sekarang berapa ya di online 15.000 atau 20.000 ya kisaran itulah nah ini juga di pretel juga dicongkel kita bukain aja jadi di udoni enggak pakai baju enggak enggak pakai casing enggak pakai casing nah diutoni kayak gini aja ini dimasukkan kayak gini nah ini nanti di jumper kakinya di jumper di jumper komposisinya ya tetap mancep kayak gini biar enak ya Nah kemudian kita harus mencari peletakan ya kita harus mencari peletakan ya di dalam ini bautnya sudah tak bukain nah bautnya udah tak bukain kayak gini kayaknya pernah dibungkarin nah nah ini penempatannya yang penting tidak mengganggu komponen-komponen lain lah intinya ya sepenting memplek apa ginia bisa nanti dilem ini mau tak solder dulu ya nih ini mau tak solder jadi negatif mana negatifnya ini negatif ya ini positif catok di positif di positif ini negatifnya ini positifnya disolderin ke kaki-kakinya langsung biar apa ya biar si ininya enggak udil-udil ataupun udil-udil pun dia enggak masalah karena sudah disolder langsung tak singkirkan terlebih dahulu kita arahkan kamera kesini suit tak dekat suit Oke udah terlihat jelas belum Oke kalau sudah terlihat jelas Mari kita solder pertama yaitu kutub positif yang sebelah sini kita tambahkan tenol ya ini ditambahin tenol cheese terus disolder cheese Oke sudah nih kayak gini setelah besok terlihat together disebalikannya disebelah bibun sendiri-bedspend Northwesternya terus diterim transmit maku kudang mudah-mudahan terlihatnya Muse Hai ya Iyah kayak gini kurang lebihnya nah kayak gini sebelahnya sekarang negative-nya so derik akhirnya jis-jis kasih tenal juga lagi jis di tenal ini untuk memudahkan kita dalam melakukan penyolderan jis-jis Oke sudah ya sudah kayak gini baru untuk kabel kelistrikannya ya ini kasih kabel dua kayak gini warnanya sama boleh bolak-balik juga boleh karena pegangannya arusnya yang dibutuhkan ini harus listrik AC ya Oke sebelah kasih tenal juga jadi nanti tinggal tiplak-tiplak ya oke inputnya untuk penarauan input ini sudah saya siapkan kabelnya kasih tenal jis-jis-jis-jis oke segera kita pasang nomor nombor 1 terus nombor 2 terus nombor 3 oke sudah kalau sudah kita cerdakan lagi di bagian sini agak kita perjauh ya Nah di bagian sini inputnya yang sebelah atas nih input yang nanti masuk input jadi kabelnya tiga jadi ini negatifnya tengah ini negatifnya tengah tinggal diurutin aja untuk inputnya RL nya bulat-balik nggak papa yang penting negatifnya seternya belum panas Oke minyak sus nyonyok sus nyonyok matus Oke sudah sudah selesai ini tinggal di bagian sini kita kupas pakai tarter kita pakai tarter kita pakai tarter keneng kan oke 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 ini kita gandengin ke sini cus jadi adaptor nya kita memplekkan sini kabel satunya si sudah satunya yang kabel warna biru ya kabel coklat masuk saklar yang mau masuk ke trafo sudah melewati segering atau bios baru dikasih ini yang ini kabel biru langsung kan nah ini kita kupas kupas juga kita tambahkan tenol ciss kita sambungkan ciss ciss sudah kita beri isolasi kepanjangan gak ya videonya mudah-mudahan gak kepanjangan ya oke oke ini tak rapihin dulu sembari tak nyari-nyari lagu ini yang tidak kena copyright nanti kalau sudah siap kita uji coba sama-sama tapi kita isolasi dululah ya pokoknya tak rapihin dululah nanti kalau sudah rapih kita coba sama-sama untuk pemasangannya seperti itu itu kalau untuk penempatan yang pasnya terserah teman-teman mau ditaruh dimana aja ini nanti mungkin cuman mau tak lem aja kayak gini ciss sudah ya wis tak rapin dulu sembari nyari-nyari lagu untuk pekson ya menurah kena hak cipta toko pirek oke teman-teman sekalian ini sudah tak pasang ya ini speaker kecilnya atau triple-nya gak dibawain tak jam berpakai speaker besar aja gak apa-apa paling ya suaranya agak nyempreng dan kurang keras ya biasanya karena gak beban ini sudah tak sambungin bluetoothnya tuh ini tinggal ngerasin oh udah keras dari sini tinggal naikkan volumenya ya udah gitu aja ya jadi bluetoothnya sudah terpasang jadi modelnya cuman ya adaptor dan USB bluetooth saja pemasangannya seperti yang teman-teman lihat cukup simpel dan sederhana kalau masang bluetooth di speaker active itu atau di speaker semida simbada-simbada lainnya cukup simpel gunain adaptor biar tidak ada suara noise kalau biasanya kalau ngambil tegangan yang ada di power supply di bawaan speakernya ini biasanya ada noise-nya ya ada yang rucut ada yang ncet-ncet ada yang dengung itu pasti ada tapi kalau kalian tambahin power supply sendiri suaranya akan bersih atau jernih walaupun tidak dikasih filter perdamnya video kali ini buat temen-temen yang suka dengan video ini temen-temen bisa bantu kami dengan cara like, comment, subscribe, and share martun wun dan goodbye